Pada saat dari fisiknya, dari fisiknya, dari fisiknya itu kita... Kepala Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan mengaku sejak diberlakukannya persyaratan wajib perapites untuk pelaku perjalanan, baik kapal laut maupun transportasi udara, pihaknya telah menemukan surat terapites palsu yang dibuat oleh calon penumpang. Dikatakan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan Ahmad Hidayat, baik pelabuhan maupun bandara pernah ditemukan surat hasil rapites palsu, namun pihaknya tidak mengambil langkah hukum, hanya lebih kepada langkah persuasif kepada pihak yang memalsukan rapites tersebut. Bahkan diketahui para calon penumpang tersebut mendapatkan surat palsu tersebut dari salah satu pihak yang telah terkoordinir. Ahmad Hidayat juga menegaskan, untuk mengetahui surat palsu atau tidak, para petugas di lapangan sudah mengerti seperti hasil skener yang tidak baik, bahkan tanda tangan untuk surat rapites yang tampak disken. Bagaimana masyarakat yang akan melakukan perjalanan itu memang betul-betul dia dari pemeriksaan yang dilakukan, dia betul-betul negatif seperti itu. Jadi, kalau ketemu yang seperti kasus-kasus seperti itu, pasti akan kita lakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang di tempatnya, Pak. Di on the spot kita langsung periksa di situ. Alhamdulillah selama ini juga negatif. Kadang-kadang orang takut diperiksa karena takut positif dan dia nggak bisa berangkat gitu. Dan sebenarnya dari pihak maskapai, air lane maupun dari pihak maskapai pelayaran juga membantu kalau seandainya ternyata pada saat sudah beli tiket ternyata dia positif, bisa direskedul, bisa dibantu oleh. Tui Muhammad melaporkan.